Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel IDQ Tutorial Pada video kali ini kita akan membahas tutorial cara install ulang atau install sistem operasi Windows 10 atau Windows yang sudah dimodifikasi yang diperuntukkan untuk komputer atau laptop yang sudah lawas tentunya ya Oke teman-teman sebelum kita mulai, kita intro dulu sebentar Oke teman-teman, disini saya sudah mempunyai dua jendela explore Windows ya yang sudah terbuka di sebelah kanan ini saya sudah punya ISO atau sistem operasi Windows Lite ya dalam bentuk ISO kemudian disini saya mempunyai aplikasi Rufus sebagai alat media untuk pembuatan bootable di USB ya nantinya agar lebih mudah ya oke baik teman-teman langsung saja kita buka aplikasi Rufusnya nah ini dia teman-teman aplikasi Rufus sudah terbuka ya kita langsung pilih disini di device ini yaitu USB yang kita gunakan kemudian di boot selection kita pilih langsung di select image ya select image ini nanti kita arahkan langsung ke ISO Windows yang kita punya yang disini tadi ya oke langsung saja kita klik select kemudian kita langsung pilih ke tempat penyimpanan isu tadi ya disini saya taruh di folder musik ya tadi langsung kita klik folder musik nah ini dia file isu nya Windows 10 Lite langsung kita klik file isu nya kemudian kita pilih open oke teman-teman disini ya di partition scheme atau skema partisi nya ini teman-teman nanti bisa sesuaikan ya dengan komputer atau laptop yang teman akan instalasi ya disini karena saya mempunyakan mempunyai GPT ya kalau nggak salah dengan target sistem UEFI UEFI atau nanti kita tes coba aja instalasi jika nanti di pembagian partisi nya error maka kita akan ulang lagi ya teman-teman oke kita langsung klik start ya dan ini keluar peringatan warning dari Rufus yaitu all data on the fish net oscd atau di USB yang terpasang tadi will be destroyed akan hilang atau terhapus ya teman-teman oke karena kita memang sudah yakin itu untuk dihapus kita klik ok aja dan nanti akan langsung reformat ya teman-teman kita klik ok aja baik teman-teman proses extract file windows nya sedang berjalan ya jadi video saya percepat saja dan saya akan ngopi dulu sebentar baik teman-teman proses extract file windows sudah selesai ya teman-teman ini sudah selesai proses extract windows nya sudah selesai di aplikasi Rufus nya kita langsung close ok sekarang kita close saja aplikasinya kita minimize explore nya kita langsung beralih ke kamera HP ya untuk instalasi di laptop ok teman-teman ini adalah USB yang tadi sudah kita isi dengan Windows 10 Lite ya yang sudah kita extract menggunakan aplikasi Rufus tadi dan sudah masuk ke USB ini dan USB ini sudah menjadi bootable dan siap untuk kita install di laptop Acer Xperia 11 ya oke teman-teman ini dia penampakan laptopnya laptop Acer Xperia 11 ya teman-teman ini akan kita install dengan Windows 10 tadi ini RAM nya 2 GB ya habis 500 GB ok flash disk yang tadi atau USB yang sudah kita yang sudah kita masukin Windows tadi langsung kita tancapkan ke laptop nya ini USB kebetulan di belakang ya langsung kita pasang disini setelah USB terpasang laptop kita hidupkan kemudian kita nanti langsung masuk ke Bias Bias untuk masuk ke Bias di Acer Acer Xperia 11 ini yaitu dengan cara menekan tombol F2 ya di keyboard seperti ini langsung kita perhatikan nah ini dia Bias dari Acer Xperia 11 tadi ya teman-teman ini penampakan bias nya kita coba cek di boot nya ya ternyata ini regasi ya teman-teman di boot mode regasi kalau teman-teman menyimak dari awal tadi di pembuatan boot loader di flash disk tadi yang akan kita install tadi kita menggunakan USB UEFI ya jadi kita kita coba sesuaikan saja apakah nanti harddisk nya mendukung sistem operasi dengan booting UEFI kita coba saja ya dulu oke oke UEFI kita lihat di F12 boot menu ini nanti ketika restart kita cukup tekan F12 kemudian kita akan pilih boot menu dari mana ternyata ini sudah enable ya kemudian langsung kita tekan F10 saja ya untuk menyimpan kemudian exit ya kemudian kita tekan F12 untuk masuk ke boot mode oke teman-teman ini sudah tampil ya menu setup nya use boot mode nya ini langsung kita pilih USB HDD USB HDD disini USB HDD langsung kita enter oke teman-teman ini sudah tampil ya menu setup nya dan ternyata teman-teman yang jadi kendala adalah di laptop ini kursor nya ini tidak muncul ya teman-teman untuk mengatasi masalah ini kita akan gunakan mouse eksternal ya oke sekarang kita sudah mempunyai kursor nya kita menggunakan kursor menggunakan mouse eksternal ya dikarenakan touchpad nya ini tidak berfungsi ya teman-teman oke langsung ke pembahasan disini time and currency format kita pilih Indonesia saja oke Indonesia kemudian kita klik next nah ini dia tadi teman-teman ternyata harddisk nya ini tidak mendukung untuk kita melakukan instalasi instalasi pada harddisk pada partisi harddisk ini ya teman-teman karena partisi harddisk ini menggunakan skema MBR sedangkan windows yang kita pakai tadi menggunakan GPT solusinya kita akan buat ulang bot table nya pemirsa oke teman-teman sekarang kita sudah mempunyai bot table yang menggunakan skema partisi MBR ya seperti di laptop asal tadi oke sekarang kita coba ya videonya akan saya percepat untuk mengurang durasi ya nah ini sekarang sudah bisa ya teman-teman tidak ada keluar peringatan warning lagi disini sudah tidak ada lagi peringatan warning seperti yang pertama tadi ya itu artinya instalasi sudah bisa ya disini kita delete dulu yang sistem reservat ini kemudian kita delete partisi windows yang sebelumnya kemudian yang partisi windows sudah kita kita delete tadi kita pilih name apply kemudian ok ini sudah siap untuk kita kita install ya langsung saja kita klik langsung saja kita klik next ya oke teman-teman ini proses instalasinya sudah berjalan oke teman-teman untuk mengurangi durasi video ini akan saya potong potong saja ya untuk proses instalasinya baik teman-teman kita sudah berada di tahap akhir instalasi windows 10 ya disini tinggal kita sesuaikan saja let's start with region is the right ya kita pilih Indonesia saja sudah pas kita klik yes just a moment kita tunggu saja ya teman-teman oke untuk keyboard layoutnya kita defaultkan saja yuk pakai us ya kita yes kemudian ini kita skip saja ya oke kita tunggu lagi oke selanjutnya kita disuruh membuat nama ya pada komputer atau laptop kita disini saya buat saja usher ya kemudian kita klik next untuk password disini saya buat disini saya buat pas si saja kemudian konfirmasi password untuk pertanyaan ini kita harus isi ya pertanyaan disini disini saya isi saja ngeasal ya pokoknya jawabannya asal saja semua nah sekarang sudah preparing Windows ya teman-teman itu artinya proses instalasi kita sudah selesai untuk sementara ini untuk instalasi sistem operasinya di komputer atau laptop azure asperg e11 ini sudah selesai ya selanjutnya nanti kita tinggal install driver nya kemudian chipset dan lain-lain semuanya VGA kemudian nanti setelah itu baru nanti kita install aplikasi sepertinya kita tunggu saja agar masuk ke desktop dulu biar tutorial ini yang harus selesai karena sudah aplikasi desktopnya kita tunggu saja oke teman-teman instalasi Windowsnya sudah selesai ya teman-teman disini coba kita lihat ini dia Windowsnya Windows 11 mode sudah dimodifikasi oke ini dia nah ini dia spesifikasinya ini kita sudah install ya Windows 10 ini dia ini dia RAM 2GB sesuai dengan spesifikasi di Aspire E11 ini oke teman-teman demikian saja proses instalasi Windows 10 mode ya di Aspire E11 sampai jumpa kembali di tutorial berikutnya sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax